Intro Halo guys, hari ini gue mau nge-review Seasons of Rise dari desainer Cory Demi Dipublish oleh ButtonShake Games yang udah banyak banget bikin wallet games berukuran mini dan berisi 18 kartu Happen to Be ini adalah salah satu yang terbaru yang baru aja successfully funded di Kickstarter Ini adalah game khusus untuk 2 pemain, usia 8 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 20 menit Langsung aja kita lihat, pengen ada di dalamnya, seperti biasa, cuma berbentuk dompet dan isinya 18 kartu Ya gue gak mau spoil terlalu banyak dulu, karena sekarang langsung aja kita lihat bagaimana cara mainnya Untuk setup, kocok ke 18 kartu dengan sisi pedi menghadap atas dan bagikan 2 ke setiap pemain Setelah melihatnya, di saat bersamaan, tiap pemain memilih 1 buat ditaruh di depannya dengan sisi ancestor menghadap atas Ini memberikan pemiliknya cara tambahan buat scoring Kartu kedua ditaruh di dekat kartu ancestor dengan sisi pedi menghadap atas untuk memulai landscape pribadi Boleh ditaruh secara horizontal atau vertikal Balik deck yang tersisa sehingga sisi ancesternya menghadap atas Kocok dan bagikan 7 kartu ke setiap pemain Kita boleh lihat kartu-kartu kita, tapi jangan kasih lihat pemain lain Abaikan sisi ancestor dari kartu-kartu ini di tangan kita, yang penting adalah sisi pedinya Berikan juga tiap pemain 2 marker yang gak disediakan di permainan ini buat nge-track point Di contoh ini, gue pake sedotan yang dipotong pendek Ditaruh di dekat kartu ancestor masing-masing Kini, permainan pun siap untuk dimulai Sebagai petani di Kamboja, kembangkanlah lahan padi kita supaya pas masa panen, kita menuai hasil yang terbaik Permainan akan berlangsung selama 2 musim, dimulai dengan musim hujan Di saat bersamaan, tiap pemain memilih 2 kartu dari tangan masing-masing Satu buat ditambahin ke landscape-nya sendiri Satu lagi ditaruh dengan sisi pedi menghadap atas di tengah area permainan untuk membentuk barisan komunal Kita akan lihat aturan penempatan kartu di landscape dan scoring nanti Tapi, abis mainin 2 kartu, oper kartu-kartu yang tersisa di tangan kita ke lawan Dan kita akan terima operan kartu dari dia Lalu, ulangi prosedur yang sama Mainin 1 ke landscape, 1 ke barisan komunal Abis itu, oper kartu yang tersisa di tangan ke lawan Ini terus terjadi sampai kita dapet operan 1 kartu aja dari lawan Tambahin kartu terakhir ini ke landscape kita Dan inilah akhir dari musim hujan Akan ada 5 kartu di landscape setiap pemain Termasuk kartu pertama kita Sekarang, kita akan masuk ke musim kemarau Pemain dengan poin terendah akan jadi pemain pertama Kalau seri, pemain termuda yang menang Dimulai dari pemain pertama Kedua pemain akan bergantian mengambil 1 kartu dari barisan komunal Untuk ditambahkan ke landscape masing-masing Musim kemarau berakhir saat barisan komunal udah kosong Dan udah ada 8 kartu di landscape setiap pemain Harusnya kita masuk ke final scoring Tapi sebelumnya, kita bahas aturan penempatan kartu dulu Untuk memulai, mari kita pelajari anatomi kartu Garis coklat tebal ini disebut pet Sedangkan garis abu-abu yang sangat tipis ini disebut grid line Kartu boleh diputar-putar sesuai dengan orientasi yang kita mau Dan dia boleh ditaruh secara horizontal maupun vertikal Tapi harus bersebelahan dengan minimal 1 kartu lain yang udah ada di landscape Walaupun hanya sebagian saja Bahkan vertikal boleh ketemu sama horizontal Tapi gak pernah boleh diagonal atau ditumpuk di atas kartu lain Yang terpenting, garis-garisnya harus saling bersambung Bahkan pet boleh ketemu grid line dan sebaliknya Jadi begini boleh Atau begini kalau mau Bahkan begini juga boleh Karena kalau kalian lihat semuanya itu masih saling connect Tapi kalau begini udah gak boleh Karena garisnya gak sejalur Kalau diperhatikan, semua kartu itu polanya sama persis kayak gini Dengan setiap garis bisa berupa grid line atau pet Jadi pas ditaruh, sebenarnya kita itu membentuk pola Ubin Dan akan lebih mudah bagi kita untuk melihat apakah polanya ini matching atau enggak Nah kalau kayak gini kan matching, sedangkan kalau kayak gini gak matching Sepanjang permainan, skor didapat dengan membentuk pedi tertutup Yaitu area hijau yang sepenuhnya dikelilingi oleh patch seperti ini Pas kita taruh kartu yang menutupnya, pedi itu langsung di-scor Karanya, hitung jumlah kotak di pedi itu plus 1 untuk setiap rumah di dalamnya Grid line akan membantu kita Misalkan pedi ini berukuran 1, 2, 3 kotak plus 1 rumah Jadi luasnya ini adalah 4 kotak Poin yang didapat sesuai dengan tabel di atas Jadi kalau 4 kotak, kita dapat 8 poin Selain itu, kita juga dapat poin bonus sesuai jumlah petani dalam pedi itu Seperti bisa kalian lihat di tabel ini Misalkan ada 2 petani di sini, berarti kita dapat bonus 3 poin Finally, setiap banteng di pedi itu juga bernilai ekstra 2 poin Abis mentotal poin dari luas pedi, petani, dan banteng Poin di-track di pinggir kartu ancestor kita dengan memajukan markernya Ini area satuan, ini area puluhan Misalkan gue dapat 11 poin, berarti gue maju 1 di sini, maju 1 di sini Info penting, dalam sebuah pedi bisa terdapat lubang seperti ini Walaupun pedi ini sepenuhnya dikelilingi oleh pet Kalau ada lubangnya, tetap dianggap terbuka dan gak akan di-score Gak peduli sebesar apapun lubangnya Itulah aturan penempatan kartu di landscape dan cara scoring Back to gameplay, seperti yang gue bilang Di akhir musim kemarau, kita akan lanjut ke final scoring First of all, kita kehilangan 1 poin untuk setiap banteng di pedi terbuka kita Maksudnya yang belum dikurung dalam pedi tertutup Plus, beberapa ancestor dengan simbol ini memberikan poin bonus sesuai kriteria yang tertera That's all, pada akhirnya pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya Kalau seri, yang punya petani lebih banyak di landscape-nya yang menang Kalau masih seri, menang bareng deh Dan itulah semua hal dasar yang perlu kalian ketahui tentang Seasons of Rise Karena gue back ini di Kickstarter, gue dapat bonus 2 expansions-nya juga Kalau mau atau lebih lanjut, kalian bisa lihat pembahasannya Beserta penjelasan dari semua ancestors yang ada di video terpisah Tapi sejauh ini, kalau sampai kalian lebih bingung Terus yang gak jelas, kamu boleh post komen bawah Gue akan jelasan semaksimal mungkin Atau kalau kalian masih-masih kurang jelas, kamu boleh nonton video play to go My Season software-nya sama 1 orang teman gue Supaya bisa memutuskan apakah game ini cocok ke tolain atau enggak Ya, semoga video ini membantu nombor ibu kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Pow